assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam bermanfaat dan salam satu langit kembali lagi di channel saya tatapan alang ya guys kali ini kalian akan saya ajak ya tadi konten saya sehabis dari pondok pesantren kontor ya nah ini langsung saya ajak kalian untuk melihat bagaimana meriahnya parade ya kesenian budaya tarian Bujang Ganong dan tarian Sufi ya seperti yang kalian ketahui tarian Sufi itu adalah ciri khasnya itu gerakannya memutar-mutar yang merupakan tarian dari negara Turki ya nah ini ini adalah Bujang Ganong ya Bujang Ganong itu salah salah satu personil dari reokponorogo ya ini ada yang gerakannya itu sangat atrat atraktif ya seperti halnya tarian Sufi jadi tidak mudah ya bagi kalian yang memang belum terlatih betul ya karena memang ini ya resikonya ya lumayan cukup tinggi ya guys ya kalau misalkan kalian tidak latihan ya Nah ini yang pesertanya ini masih anak-anak ya SMP bahkan SD pun juga ada geser nah SD SMP seponorogo ya ada juga yang tadi penari Sufi itu dari Magetan ya Alhamdulillah ini nanti juga akan pemecahan rekor muri ya 2022 penari tari Sufi dan tari Janganong penari ya seperti ini ini bertepat di Jalan Gaujokal Minoto ya sepanjang dari arah selatan ke utara terus Jalan Jendral Sudirman dari arah barat ke dari arah barat ke timur ya atau sebaliknya berarti mengapa radinya itu dalam bentuk tarian-tarian yang sama penyerahan rekor muri dari Jakarta Bumsat kantor muri itu sendiri yang akan diserahkan kepada Bapak Bapak Bapati Kiri Sanchoko memang ini mengadakan paradir budaya sekarang ini ya ini menggambarkan bahwa Norogo itu merupakan kota religi dan kota budaya ya disini religinya itu diwakili oleh tarian Sufi ya yang pernah kalian ketahui di konten saya sebelum-sebelumnya itu ya itu juga enggak mudah ya guys ya nari yang dengan gerakan berputar-putar seperti itu sampai ya bisa berjam-jam bahkan ya ini budayanya ini adalah tarian Bujang Nganong tapi untuk bujang Nganongnya ini bagian anak-anak dewasa anak-anak SD dan SMP ya seponorogo ya Alhamdulillah bisa digumpulkan secara kompak jadi satu ya untuk besok itu ya juga ada parada ya namanya parada ryok obyok ya nanti tiga hari ya ke-3 tanggal 11 dimulai tangkap tanggal 11-9 sampai tanggal 11 hari ini masih dalam rangkaian Kebek Suro 2022 dan hari jadi kota ponorogo ya yang ke-526 Alhamdulillah ya semoga ponorogo itu kedepannya ya semakin maju makin hebat dan pastinya semakin lebih dikenal oleh pancanegara ya amin dengan kesennya dan budayanya ya ini yang kita bisa laksikan dan di kanan kiri kita itu adalah penonton yang di sini ramai sekali ya waktu itu jam sekitar jam setengah tiga jam tiga ya seperti ini ya pokoknya ya terus di channel hidup saya sampai akhir jangan di skip ya guys ya karena nanti saya juga akan merepangan drone seperti apa kita lihat penampilan dua tampang dari udara ya yuk terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya seperti ini ya ini tempatnya di jalan Jendral Sudirman ya jadi dari Rosjok Raminoto terus di baratnya itu jalan Jendral Sudirman kalian lihat ya nanti juga akan di meriahkan tarian susi ya ya para penonton di sini sudah memadai jalan ya kami ya nah bagaimana guys menurut kalian ya setelah melihat acara parade tari Bujang Ganong dan tari sufi ya cukup meriah bukan nah ini adalah dalam rangka rangkaian acara hari jadi kota Polroko yang ke-526 dan nanti juga akan ada penyerahan rekor muri yang diberikan langsung dari kantor muri ke Bupati Sukiri Sanchoko ya Alhamdulillah Polroko semakin lebih dikenal semakin maju insya Allah nah ya ya guys seperti yang saya bilang tadi ya ini adalah penyerahan pelakat rekor muri ya karena jumlah penari yang lumayan cukup banyak ya 2022 tari penari Bujang Ganong dan penari sufi ya Alhamdulillah ya Polroko lebih semakin dikenal harapannya di nasional maupun di dunia internasional ya karena di belakang kita itu juga ada para apa pertukaran pelancar dari Korea ya yang ke Polroko berikutnya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati